Pertandingan sengit antara Red Spark dan Pink Spider dalam babak playoff 1 dan 2 Liga. Voli Putri Korea 2023-2024 telah menghasilkan hasil yang berbeda antara kedua tim. Pink Spider yang mendominasi pada leg 1 gagal mempertahankan performa unggulnya saat berhadapan kembali dengan Red Spark di leg 2. Sebaliknya, Red Spark dengan kehadiran Megawati Hangestri mampu menampilkan peningkatan yang signifikan. Di Chungmu Gimnasium, Daejeon, Red Spark berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di babak playoff Liga Voli Korea 2024. Megawati Hangestri dan rekan-rekannya berhasil menaklukkan Pink Spider dengan skor 3-1, 25, 19, 25, 23, 20, 25, dan 25, 15. Dalam pertandingan leg 2, dalam segi permainan, Red Spark menunjukkan konsistensi yang lebih baik. Terutama ditandai oleh penampilan gemilang Megawati Hangestri dan Giovanna Milana. Megawati mampu mencetak 20 poin di leg 1 dan meningkat menjadi 25 poin di leg 2. Sementara, Giovanna berhasil mencatatkan 31 poin di leg 1 dan 30 poin di leg 2. Perbedaan signifikan juga terjadi di posisi outside hitter. Park Hyemin, yang digantikan oleh Kim Se-in pada leg 2, menunjukkan perbedaan dalam penampilan. Park Hyemin hanya mencetak 3 poin di leg 1, sementara Kim Se-in mampu mencatatkan 9 poin dengan tingkat pertahanan yang sukses mencapai 65 persen. Dengan peningkatan ini, Red Spark kini memiliki peluang yang cukup besar untuk meraih kemenangan di leg 3. Konsistensi pemain mereka menjadi kunci bagi tim asal Daejeon ini untuk melangkah ke babak grand final Liga Volley Korea 2023-2024. Pelatih Red Spark, Ko Hye Jin, menekankan bahwa pilihan untuk memainkan Kim Se-in sebagai starter di leg 2 merupakan keputusan yang tepat mengingat penampilannya yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa Red Spark tidak hanya mengandalkan kekuatan individu, tetapi juga kemampuan taktis dalam memaksimalkan performa pemain. Tidak hanya itu, penampilan Pink Spider juga mengalami penurunan drastis di leg 2. Meskipun Kim Yon-Kung tampil konsisten dengan mencetak 23 poin di leg 1 dan 22 poin di leg 2, pemain lain seperti Willow Johnson dan Raina Takoku gagal mempertahankan performa mereka. Leg 3 antara Red Spark dan Pink Spider dijadwalkan berlangsung di Samson World Gymnasium Incheon pada Selasa 26 Maret 2024 pukul 5 sore WIB. Pertandingan ini akan menjadi penentu bagi tim yang akan melaju ke babak Grand Final. Berdasarkan catatan dari Nafair, tim yang berhasil memenangi leg 1 babak playoff, selalu sukses melaju ke final dalam 17 edisi terakhir Liga Folly Korea. Meskipun Pink Spider diunggulkan, performa api Red Spark di leg 2 memberikan harapan bagi tim Daaeon ini untuk menggagalkan prediksi tersebut. Konsistensi permainan akan menjadi kunci bagi kedua tim. Red Spark telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam performa mereka, sementara Pink Spider perlu memperbaiki penampilan pemain-pemainnya selain Kim Yeon-Kung untuk memastikan kemenangan. Dengan demikian, leg 3 ini diharapkan menjadi pertarungan sengit antara dua tim yang sama-sama bertekad untuk melaju ke babak Grand Final. Apakah Red Spark mampu mempertahankan momentumnya atau Pink Spider akan bangkit kembali? Jawabannya akan terungkap dalam pertandingan yang akan datang. Megawati Hangestri Pertiwi memegang peranan kunci dalam membantu timnya Red Sparks melawan Pink Spiders dalam semifinal atau playoff Liga Voli Korea 2023-2024. Pertandingan pertama playoff ini menempatkan Red Sparks sebagai tim tamu di kandang Pink Spiders Samson World Gymnasium pada Jumat 24 Maret. Tampil di kandang lawan tidak diragukan lagi menjadi tantangan besar bagi Red Sparks dan Megawati. Mereka harus bermain di hadapan pendukung lawan yang bersemangat ditambah lagi dengan absennya kapten mereka, Lee So Young yang sangat mahir dalam serangan dan pertahanan. Namun, Megawati memiliki beberapa senjata yang dapat digunakan untuk menghadapi Pink Spiders. Salah satunya adalah open spike yang menjadi andalannya di musim ini. Open spike yang dikenal dengan julukan Megatron ini telah berhasil masuk ke peringkat keempat dalam statistik Kovo mengungguli bahkan Kapten Pink Spiders, Kim Yeon Kong yang berada di peringkat kelima. Dengan rasio keberhasilan mencapai 42,21% dari 826 kali percobaan dengan 353 kali sukses, open spike ke Megawati menjadi angkaman serius bagi pertahanan lawan. Sementara Kim Yeon Kong yang dijuluki sebagai ratu boli Korea memiliki rasio keberhasilan sebesar 40,63% selain open spike, back attack juga menjadi senjata andalan Megawati. Dia adalah pemain Asia dengan rasio keberhasilan back attack tertinggi di musim ini. Dengan rasio sukses mencapai 43,65%, Megawati menempati peringkat ketiga di bawah mantan pemain asing Pink Spiders, Jelena Mladjenovic, dan rekan satu timnya, Giovanna Milana. Selain itu, Megawati juga memiliki kemampuan dalam servis. Dia dikenal dengan jump serve atau servis menyerang yang membingungkan lawan. Sebagai oposite hitter berusia 24 tahun, Megawati menempati peringkat ke-2 dalam statistik servis di Liga Voli Korea musim ini dengan 0,25 servis sukses per set. Dari 478 kali percobaan dalam 132 set, Megawati berhasil melakukan jump serve sebanyak 33 kali dengan sukses. Dengan segudang senjata yang dimilikinya, Megawati dan Red Spark siap untuk menghadapi tantangan dari Pink Spiders dalam pertandingan semifinal ini. Meskipun harus bermain di kandang lawan dan tanpa kehadiran kapten utama mereka, optimisme tetap mengiringi langkah mereka dengan Megawati sebagai salah satu ujung tombak dalam upaya mereka meraih kemenangan. Pertarungan antara Red Sparks dan Pink Spiders bukan hanya sekadar pertandingan olahraga biasa, tapi juga menjadi panggung bagi Megawati dan rekan-rekannya untuk menunjukkan semangat juang mereka. Mereka telah melewati berbagai rintangan dan tantangan sepanjang musim ini dan saat ini, semua latihan dan persiapan akan diuji dalam pertempuran yang penuh gairah ini. Setiap pukulan, setiap servis, dan setiap blok akan menjadi bagian dari narasi menegangkan yang akan ditulis dalam sejarah Volley Korea. Sering dengan dukungan dari para pengjamar setia mereka, Red Sparks akan berjuang dengan keras untuk memastikan bahwa langkah mereka. Di lapangan, Volley akan menginspirasi dan membangkitkan semangat bagi generasi mendatang. Kemenangan bukan hanya tentang mencetak poin, tapi juga tentang mewujudkan mimpi, menaklukkan ketakutan, dan membangun kepercayaan diri. Megawati Hangestri Pertiwi dan Red Sparks siap untuk menempatkan segalanya di atas lapangan dan mempertaruhkan segalanya demi kemenangan yang akan diukir dalam ingatan para penonton dan penggemar Volley di seluruh Korea.